Pemirsa setelah ditetapkan sebagai tersangka, mantan Kepala Desa Tanjung Durian di Muba dijebloskan ke penjara oleh Reskrim Polres Muba. Mantan Kades tersebut melakukan penyelewengan sebesar 300 juta rupiah. Satuan Unit Tindak Pindana Korupsi Reskrim Polres Musi Banyuwasin telah menetapkan mantan Kepala Desa Tanjung Durian, Kecamatan Lawangwetan Musi Banyuwasin, sebagai tersangka. Aswandi resmi ditetapkan sebagai tersangka karena telah menyelewengkan anggaran dana desa tahun 2014 yang bersumber dari APBD Musi Banyuwasin. Kronologis penyelewengan yang dilakukan Kades tersebut berawal di mana pada tahun 2014 Desa Tanjung Durian mendapat dana alokasi desa untuk kegiatan fisik, ekonomi produktif, dan operasional desa. Kapolres Muba AKBP Yudipine menjelaskan bahwa berdasarkan hasil penyelidikan telah ditemukan bukti penggunaan dana kegiatan yang fiktif dalam data urutan perencaraan penggunaan dalam laporan pencairan pada tahap 1 dan tahap 2. Dari hasil temuan penyelidikan terdapat kerugian negara sebesar Rp304 juta. Kasus korupsi ditemukan oleh pendidik dari Satreskrim Kutakara, dugaan tidak pidana korupsi, dana belanja anggaran dana desa, desa Tanjung Durian, Kecamatan, Lawang, Lewat, Betan, Kabupaten Musi Banyuwasin tahun anggaran 2014. Dengan tersangka atas nama A.B.A. Saat itu tersangka berstatus KADES periode tahun 2009 hingga 2015. Keterangan tersangka ia nekat melakukan penyelewengan dana tersebut untuk modal pencalonan KADES periode berikutnya. BBMD berapa banyak? 700-an pencairan saya ya? Untuk bangunan apa? Untuk tancahnya? Untuk tancahnya? Untuk tancahnya? Kami ini? Kalau terbit. Kami ini? Bukan foto. Bukan kalau tuntutan ekonomi? Kami ini? Sisi mudut siapa? Ya, rasbasnya itulah. Ya, mudut. Dalam rencana kegiatan penjaraan tahap demi tahap mantan kepala desa ini tanpa melibatkan perangkat desa yang lain tersangka diancam hukuman sumur hidup atau paling singkat 4 tahun penjara dari musim banyosin edelestari ayews melaporkan